Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua perkenankan pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara merekam layar sebagai media pembelajaran online yang sedang langsung saat ini Oke disini saya menggunakan software OBS studio bias adalah Open Broadcaster system disini dengan kata-kata Broadcaster berarti bisa digunakan untuk web streaming baik di Facebook ataupun di YouTube nah bagaimana cara menggunakan untuk yang pertama bagi bapak-ibu semua yang belum mempunyai OBS Bapak-Ibu bisa menemukan secara gratis untuk mengetikkan OBS itu saja setelah itu klik download di sini ada tiga pilihan untuk sistem operasi yang pertama adalah Windows yang kedua adalah Apple yang tiga adalah Linux silakan download sesuaikan dengan sistem operasi pada laptop bapak-ibu semua disesuaikan kalau misalnya pakai Windows Windows Apple ya pakai Apple kalau Linux ya pakai Linux dan cara pengisahlannya seperti biasa mudah cukup klik next 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 setelah itu klik langsung saja saya menggunakan cara menggunakan cara menggunakannya disini OBS studio sudah sudah reinstall saya nah disini ada tampilan skin source auto mixer scene kontrolnya dari semua sebelum Bapak-Ibu mengenal scene source kita tarik ke setting dulu setting untuk pengaturan yang ada di OBS disini pengaturan ada untuk general streaming output audio video wakil Irma disini untuk merekam layar yang diperhatikan adalah cukup satu adalah di output untuk bawaan dari OBS nya sendiri nanti disini ada simple dan advanced karena saya sudah online saya menggunakan advance setelah itu muncul ada 4 tab streaming recording audio reply power untuk recording untuk merekam layar ada ada dua yang perlu diperhatikan yang pertama adalah recording pad itu adalah dimana file itu yang ingin disimpan tempat tempat dimana file itu disimpan caranya klik terus saja nanti dicari sesuaikan tempat yang ingin disimpan terus yang kedua adalah recording format format setelah pen setelah dibuat layar nanti ini format videonya berupa apa disini ada mkv ada mv4 ada mv4 ada vlv terserah Bapak-Ibu ingin memilih tetapi disini saya menyarankan untuk menklik mv4 karena apa mv4 itu adalah file yang luas bisa di-edit pakai atau Premiere bisa di-edit masuk komputer sebarang bisa deteksi stride jangan lupa berikutnya untuk membuat seperti ini setelah setting sudah selesai kita membuat scene scene itu adalah seperti storyboard nya yang pertama kita bisa menambahkan kita tambah sehingga komentar seperti nama file pembelajaran oke setelah terus selanjutnya sosnya sosnya kita nambahkan disini ada bermacam-macam source audio input audio browser color display game dan lain-lain disini saya menekankan untuk menambahkan display capture display capture itu jadi apa yang dilakukan layar komputer penuh nanti akan ter-screen ataupun terambil video videonya yang adalah di display capture oke oke bagi Bapak Ibu yang ingin mengendaki ada kamera WM di pojok ataupun apa kita juga bisa menambahkan video capture device video capture device ini adalah untuk menambahkan kamera di sini nanti karena saya menggunakan sudah menggunakan kamera jadi tidak tertampil kalau Bapak Ibu menggunakan kamera tambahan disini ada kamera tambahan misalkan Logitech atau apa nanti disini tertampil setelah itu baru klik oke jika setting sudah scene sudah source sudah selanjutnya adalah kita tinggal klik start recording mungkin seperti saat itu saja bagaimana cara merekam layar dan sampai jumpa di video selanjutnya adalah kita yang terkini 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 ter